Ini idola, ini dari SDR Ini anakannya Nirwana Nirwana SDR Dulu pertama lomba Bawanya satu, langsung podium juara satu Ini burung aneh, bisa tiga dua ini burung aneh Udah ada? Berarti berapa tahun? Tiga, lima ya? Oh, empat ya? Udah ada usianya berarti ya? Dulu sama, sebelum ada Dynamit Kan ada PP dulu Terus ada Mali, Jablay Yang disini Dasar, sekarang sama Sejati Gold Sejati Lawang, itu yang punya Mopi kan diambil dulu Berarti udah ada anaknya kan disini? Udah, tadi jodohannya sama yang Sama yang ini Sama yang tadi yang Yang DL? Nirwana turunannya itu Udah ada berapa set? Tiga lah Bagus Ya saya Modalnya modal gitu aja lah Modal wisit Stabil gitu kan Nanti Kencengnya dari Yang bagus-bagus itu Ya, ya Kancil ini pernah Dibawa ke lapak Dalam kondisi yang Apa? Ya udah Pokoknya gak bakal juara Kita lihat bulunya gitu Ya tapi Ya udah ikutin aja gitu Gimana gak ada burung Tapi Ya Alhamdulillah lah Ada gitu Juara Dan yang Juara 23 sama Jablai Malin Itu yang Ya Kayak-kayak Alabi Ya Eng dulu kan Malingnya kayak gitu Tapi yang uniknya itu Yang bawah satu burung Juara Satu gitu Itu Empat Lomba Di sini Terus di Jawa Tengah Totalan itu kan? Totalan Juara satu Satu Terakhir Tango Goh Sebelum di TechOper Tango Goh Terus dibeli Terus juara di Wah banyak Dari mulai Mangunjaya Terus Dari Pangandaran itu Terus Banyak Keren ya Nah Selain Ini kan ada 3 player kan? Berarti ini Ada yang Flyer yang lain Tapi udah juara di sini? Ada Tapi tidak diambil ya Apanya Masih ada di sini? Oh iya Ada Gensun Ini Iya Jadi si Trophy sebanyak ini Bukan Yang 3 player ini Cuma ini yang dominasi Yang Satu lagi lima sama Namanya apa ini? Ini Jensud Jensud Tau lagi artinya apa nggak? Gensud Artinya itu Artinya itu General Sudirman Tersebel ini dari Oh dari Burau Kerto? Enggak dari sebelah 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 Timur Oh Sebelah Daerah? Ya ada di sini Daerah Orang Kucungan Gitu kan? Saya ingat Wah Jensud Menang 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 Tek Koper Biasanya kan Tek Koper Udah ada namanya Kepelan Bubur juga saya Kepenungan Manganti Gitu Nanti hari nanya saya Oke Itu mungkin Nanti kalau anaknya Danamit Saya titip Apa Namanya Jeus Kang Oh Jeus Siap Yang ditunggu tuh Ini Oke Oke Bucanda Saya Ini cuma mau berbagi tips saja Ya Ya Ilmu lah ya Saya tuh termasuknya baru lah mainan burung lah baru 5 tahunan gitu kan Tapi lah Saya diberi Ada juara lah bukan banyak sih ada juara ada aja berjuaranya gitu kan Kalau gak salah ini piagamnya 48 tropinya 36 kalau gak salah Kalau dibagi kan rata-rata bisa ketemunya ketemu 5 tropi pertahunnya gitu kan Ya Nah Akhirnya Ya tidak membuat jenuh gitu lah Tapi ketika Kita Jarang ataupun Belum sama sekali Belum ya Belum sama sekali juara Itu kan jenuh sih Emang saya juga Pernah ngerasain itu Saya sendiri pernah Menang Gak menang misalkan 5 giringan Suka pusing gitu Gak menang suka 4 giringan Ini apa yang salah gitu Itu harus-harus-harus dipikan gitu Jadi Jadi kalau menurut saya sih tipnya gini Tipnya ya Pilih burung yang bagus Terus Yang kedua Dirawat dengan baik Konsisten lah Paling utama merawatnya konsisten Jangan sampai kalau beli baru-baru 2 giringan itu belum normal Paling 4 giringan 5 giringan baru normal Karena penyesuaian tempat Baju Pakan gitu kan Kadang vitamin gitu kan Itu sih kalau saya Seperti daya gitu kan Bagus Dibeli Jadi Jelek gitu kan Selama 6 giringan kan Pusing itu tuh Tapi Saya yakin itu pasti burung bagus Alhamdulillah Jadi Menang lagi Bagus lagi gitu Akhirnya sampai juara-juara gitu kan Konsisten Nah terus Masalah Ya itu Kalau punya burung bagus Pesan saya Ikutin lomba Iya Pasti juara Insya Allah juara Sekarang punya burung juara Bagus Enggak ikut lomba Ya cuma ngelokal juara gitu Kalau prosesnya dilakukan Dengan baik Ya treatmentnya Kepada merpatinya Pasti Insya Allah Ada hasil juara Iya ada hasilnya Insya Allah ada hasil Alhamdulillah saya Burung-burung Saya gitu ya Belum Enggak sih Bisa ceremakan sendiri gitu Iya Bisa bikin rumah sendiri gitu kan Iya 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 Dari hasil-hasil ini Dari hasil ngamen ya kan Nah hasil-hasil ngamen gitu kan Kayak gini Kang Biasanya kan dari Lakbuk Purwadadi Ketika saya ngeliput Lomba di daerah sekitaran Lakbuk Purwadadi gitu kan Itu didominasi dengan Menempati-menempati Jablai Di tim Putra Galuh Ada enggak Karakter yang Mempunyai player Jablai Kalau Jablai bang banget gitu ya Iya Saya dulu punya satu Satu Tapi setelah saya Apa sih ya Setelah saya pelajari gitu ya Kuncinya apa Aman ring itu ajalah Kalau aman ring itu gak kalah sama Jablai Ya bisa Bisa apa sih Bisa nyembelah gitu kan Bisa motong nantinya gitu kan Kalau kecuali Jablai yang luar biasa Kayak saat itu kan kenceng tuh sudutnya Ya Udah Jablai ke bawahnya ngebom lagi Kalau di Kita kan standar lah ya Ya Paling tinggi rendah aja Yang penting kita kalau Punya burung stabil Ya tinggal Apes mana kalau enggak Kuat-kuatan aja Kalau gendeng masih datar juga sama Masuk ringnya ya pasti kalah Iya Saya kuncinya itu aja kuncinya gak Aman ring lah Aman ring Aman ring Nyampe patek duluan Iya Masalah duluan masalah kenceng Atau enggak terserah Ya mau ninggalin Mau gimana gitu kan Ya soalnya beda Kalau merupati kolong bebas Sama kolong patek ya Kolong patek itu Masuk ring belum tentu masuk patek Ya Lebih ruang Padahal yang cepet jebol Jebol gitu Ya Ya Jadi Kalau Mereka bilang yang suka main kolong bebas Pasti Susah lah ya Tapi uniknya disini Jadi ada ring masuk ring Kalau kolong bebas juga ada ringnya di bawah Tapi besar kan Ya Tapi Untuk patek itu Lebih cenderung kecil Jadi aman ring Dan aman patek Aman patek Terus lebih nyampe duluan gitu kan Ya Kan banyak artiannya itu kan Bisa ninggalkan Bisa Lebih kenceng Kan banyak gitu Maknanya gitu kan Lebih sampe duluan ke patek Gitu Gak salah pateknya gitu kan Coba aja Kan kan seringnya ngeliput Dari lapang pura tadi Jarang lah Kalau masalah Mungkin tapi ya Kocok-kocok Jura gitu kan Jarang lah Pasti akhir-akhirnya yang itu Ya Soalnya lapang-lapang datar gitu kan Kalau daerah perbatasan gitu kan Ya Gitu paling Ya Sementara Atau ada tambahan Cukup Nama-mana undang-undangnya kan Buat rekan-rekan yang selalu ngikutin channelnya Bang Onex Ya Jangan lupa besok di kami di Kalang Putra Galuh ada lomba Lomba THR judulnya Yang dilaksanakan tanggal 30 April ya Iya Kalau gak salah nanti ada lomba THR Dengan total hadiah Berapa cek? Oh nanti Oh nanti Nanti dikabarin lah ada selbarnya Di lapang sendiri Itu yang ngampah dulu Oh yang ngampah Ya dulu Itu yang ngampah Ada lomba THR Jangan lupa Hadir Ikuti Nanti yang juara langsung di review sama Bang Onex Ya Mudah-mudahan gitu kan Nanti kalau yang juara langsung diri sama Bang Onex Awal mula ngeliput saya disana Ya dulu perjalanannya Saya tahulah Sama bertemu dengan Kang Adi Kang Adi saya ijin ngeliput Silahkan dipandu Alhamdulillah sekarang channelnya berkembang Alhamdulillah Semoga makin bertembang Banyak cabang nanti Gitu kan Bukan hanya Ciamis Banjar Pangandaran Tapi ikut ke sama kayak Channel-channel yang lain lah ngeliput di seri nasional Mudah-mudahan Ya mungkin cukup Ya terima kasih Ya itu Mungkin nanti Di tanggal 30 Jangan lupa Ikuti Lomba THR Ya THR Cup Ya Lapangnya di Lapak Putra Galuh Ya Oke Itu mungkin Tadi kan ada Ini kan Sudah Sekiru pertanyaan masalah Secara pengelolaan lapang bahwa Kenapa sih Lapak Putra Galuh selalu banyak Pesertanya Pesertanya Ya Ya Saya kan pengelola lapang nih Ya Saya ngelola lapang sama Bang Jack bareng dari 2018 ya 18 ya 18an lah Ngelola lapang Di Apa Di Di Lola sendiri Di Modalin sendiri Jadi Lapangnya Strategis 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 Enak Posisinya Enak untuk pertemuan Ya Seketika saya bertemu sama orang Jawa Tengah itu seneng Kalo main di Lapak Putra Galuh seneng Karena bisa bertemu dengan Jawa Barat Ya Soalnya disini titik Titik kumpul antara Jawa Tengah Jawa Barat Kalo Kabupaten Ciamis Banjar Pangandaran Cilacap Titik kumpulnya disini Jadi burungnya bervariasi Seneng Gak bosen gitu kan Yang kedua Mungkin masalah Panitianya Kalo panitia di saya ya Berdiri di Lapang ini Saya kumpulkan dulu Saya pasrahkan ke Bang Jack Saya rapat cuma dua kali aja Sampai segini sekarang Berarti udah berapa tahun Empat tahun Cuma rapat dua kali dulu Itu juga 2018 Sampai sekarang pernah rapat Jadi Kayak apa sih ya Kayak rombongan wayang gitu lah Kalo ketika ada lombat tinggal manggung aja Manggung Manggung gitu kan Alhamdulillah Apa Profesionalnya Walaupun kekurangan pasti ada lah ya Karena perkembangan gitu kan Masalah Aturan apa gitu kan Cualcak paling faktornya Alhamdulillah Tembus Paling banyak sih Pernah disini 860 Sertanya dulu waktu itu Dan yang satu yang unik di Lapang itu Burung itu kepantau ya kan Iya Dari depan itu kepantau kemana-mananya gitu kan Emang Apa Disawa posisinya gitu kan Posisinya Cuman Sulit ditebak gitu kan Kayak kemarin Kalau Kalau Bayangan Orang-orang kan kadang-kan Ini posis sawah Kesekat Apa Kayak polo gitu kan Nanti Sertanya sawah lagi Itu jerak terbangannya sudah diukur 1350an lah Meter Terbang lurus Tapi Kalau berkira kan pasti lari Burung ya Tapi kemarin yang juara itu Tinggi-tinggi menupers semua Enggak bisa ditebak Kalau kalang ini Kadang tinggi Kadang ada yang lari gitu kan Iya Itu ada niat untuk memperlebar lapaknya kan Maksudnya luas atau dipindah ke tengah Gimana kan agak luas Nah kalau masalah lapaknya geser sih enggak Soalnya itu udah pas Kelapaknya pekalangan lu ya Iya Nah paling pedoknya gitu kan Pedoknya di Pedoknya di Agas dilebarin Dilebarin Direhab lagi gitu kan Kalau masalah pedoknya seperti itu gitu kan Iya Banyak yang berguru ke lapak kami Kalau sekitaran sini mah masalah Pengelolaan lapang Emang Kepanitian apalagi gitu kan Kayak Bang Jek sering dipakai dimana-dimana gitu Kayak DBNK Dilebasgo dulu Pertama mau buka ya Dari kami gitu Panitianya dulu Barang udah pada bisa Alhamdulillah gitu Ya dulu juga Kang Adi bilang ya Lapak Utragalu ini strategis sekali ya Letaknya Karena Tengah-tengah Jawa Perbatasan Jadi Jawa Tengah, Jawa Barat Itu Pasti Masuk tentunya Karakter burunya gue berbeda-beda Beda-beda Jadi Senang lah Orang ketemunya senang ngebosen gitu kan Ya Dulu gue waktu ngeliput tuh Sekitar 600 hanya Iya 600 Sertanya Dua hari Oke ada lagi Kang? Udah Mungkin itu Iya Terima kasih Mungkin itu liputan dari Tim Putragalu Ya Nanti mungkin kalau ada perkembangan Ataupun Player-player baru Dari Tim Putragalu Saya akan Selatan Rami Lagi kesini Kang Ya untuk Update Terbaru Player dari Tim Putragalu Ya Ini Putragalu ini Tim yang Banyak sekali Mengungkir prestasi Di bidang Hobi Merpati Ya Oke terima kasih yang udah nonton sampai akhir Mohon maaf Bila ada kesalahan Salam Satu Hobi Salam Empat Pihar Jangan lupa subscribe 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 Dan Tidak Bit nasze Terima kasih.